Intro Hola semangat sore, semangat bermalam minggu bagi anda yang merayakan Sebuah skag matinda dari Hikaru Nakamura ketika melawan Grandmaster Gauri Seorang master Fideh yang ketika itu memiliki loret yang lebih tinggi dari Hikaru di Chess.com Ketika game ini dimainkan pada tahun 2015 Hikaru pada game ini mendemonstrasikan bagaimana menyerang dengan Gio Copiano di sayap raja Permainan berlangsung dalam tema pembukaan Italian game Hikaru menjawab dengan Gio Copiano Kemudian Rokade, Kuda Raja Berkembang D3, Rokade H3, H6 Dan Pion C3 Lalu D6 Gajah B3 A6 Kuda D2 Gajah Kepetak A7 Menteri E2 Semua ini merupakan langkah teori Dan pada langkah ke-10 Hikaru mulai menggerakkan kuda Untuk memindahkannya ke sayap raja Benteng E1 Dan kemudian Kuda G6 Kuda C4 Lalu Kuda H5 Mengontrol petak F4 Pion DM4 Dimainkan Tapi Kuda Menyerang Menteri Gajah Makan Kuda Makan Mengulang serangan pada Menteri Dan sesudah Menteri Kabur ke petak C2 Hikaru mengirim Menteri Ke sayap raja Lalu Pion Makan Pion Serangan pada Menteri Dan Hikaru membalas dengan pengorbanan kuda Sebuah skat Pion tidak bisa makan kuda Karena Menteri Makan Kuda Dan Raja Terancam Terkenas Kakmat Oleh karena itu Raja digeser Dan Menteri F4 Kemudian Benteng E2 Lalu Gajah G4 Setelah Menteri D2 Hikaru menghilangkan kuda Dan Menteri tidak bisa ditukar Karena Gajah Makan Benteng Skak Sebuah Langkah Sisipan Raja Makan Dan Kuda Makan Menteri Hikaru akan unggul Satu perwira Oleh karena itu Pion Makan Gajah dipilih Tapi Menteri Makan Pion Ancaman Skakmat Dalam satu langkah Dan hal ini Memprovokasi Langkah Benteng Untuk memberikan ruang pelarian Bagi Raja Tapi Raja Tidak pernah berhasil Menyelamatkan diri Karena setelah Menteri Skak Dan Raja Kepetak E2 Hikaru Meluncurkan Skakmat Dengan kuda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!